Hai semuanya Assalamualaikum kali ini aku bikin puding regal coklat susu dan aku pakai cetakan dengan diameter 24 dan volume kurang lebih 2500 mili atau dua liter setengah puding regal ini cocok untuk puding ulang tahun bisa juga untuk hampers atau hantaran ke teman atau kerabat sebelum memulai jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi kamu yang belum subscribe jadi gimana sih cara membuatnya dan aku pakai bahan apa aja simak terus videonya sampai akhir Nah jadi untuk bahan apa aja aku pakai semuanya sudah ada di layar kamu tinggal copy ulang atau kamu bisa capture layar handphone atau layar PC kamu selain itu juga aku sudah tulis ulang semua bahan dan juga resep di description box di bawah langsung bikin untuk layer yang pertama aku bikin puding regal jadi masukkan gula pasir jadi untuk penggunaan gula pasir kalau bisa gula pasirnya itu yang berwarna putih ya bukan yang berwarna kecoklatan tujuannya nanti supaya puding kacanya ini warnanya bisa jernih untuk bubuk agar-agar disini aku pakai bubuk agar-agar plain atau tanpa warna tapi masukkinya nanti aja setelah si air dan juga gulanya ini mendidih kemudian aduk-aduk hingga semua tercampur rata lalu mulai naikkan di atas kompor dan nyalakan dengan api sedang cenderung kecil hingga dia agak mendidih seperti ini ya jadi tandanya dari pinggirannya ini udah mulai meletup-letup mulai masukkan bubuk agar-agarnya lalu aduk cepet jadi bener-bener diaduk cepet agar si bubuk agar-agarnya ini tidak menggumpal atau kalau mau cara cepet bubuk agar sebelum dimasukkan ini dicairkan dulu kemudian mulai masukkan kedalam air gula ini tadi kemudian aduk-aduk dan didihkan hingga benar-benar menit setelah mendidih kemudian matikan api dan biarkan beberapa saat sampai uap panasnya hilang sambil menunggu uap panasnya hilang disini aku udah siapkan cetakan yang sudah aku beri air kemudian buang ya air matang agar tujuannya nanti pada saat melepaskan pudingnya nggak kesusahan atau nggak kesulitan lalu ambil biskuit regal dan mulai tata jadi tulisan regalnya itu ada di bagian bawah ya kalau natanya seperti ini jadi ditumpuk-tumpuk dan rapikan sesekali hingga semua cetakan tertutup dan sampai benar-benar rapi setelah dirasa uap panasnya mulai hilang kemudian masukkan untuk puding beningnya ini jadi tuang tuang secara perlahan karena puding regal ini kalau kena air panas dia bisanya patah ya jadi aku pakai bagian tengah dari cetakan ini untuk aku tuang pudingnya jadi sedikit demi sedikit dan juga perlahan setelah selesai kemudian diamkan hingga dia set dan juga mengeras kurang lebih selama 15 hingga 30 menit menit atau tergantung cuaca masing-masing di rumah setelah kurang lebih 30 menit kemudian puding regalnya sudah set mulai bikin untuk layer kedua jadi aku masukkan satu bungkus bubuk agar-agar plain kemudian ula pasir lalu masukkan satu sendok makan tepung maizena kemudian sejumput garam aduk-aduk semua bahan kering hingga tercampur rata setelah tercampur rata kemudian mulai masukkan susu cair kemudian aduk-aduk hingga tercampur rata kemudian mulai naikkan di atas kompor dan didihkan jadi selama masa proses merebus atau memasak puding susu ini pastikan benar-benar selalu diaduk ya sampai dia agak mendidih seperti ini kemudian mulai masukkan di sisi atau dah cooking coklat kurang lebih aku pakai 100 gram di sini boleh juga ditambahkan dengan satu sendok makan bubuk coklat atau boleh juga di skip setelah itu aduk rata hingga semua bahan tercampur dan juga dah cooking coklatnya ini benar-benar meleleh atau selain menggunakan di sisi atau coklat bubuk boleh juga menggunakan minuman instan yang rasa coklat ya boleh juga itu coklat tos atau beng-beng atau apapun sesuai selera masing-masing setelah mendidih kemudian mulai matikan api lalu aduk-aduk lagi hingga benar-benar uap panasnya itu hilang sebelumnya pastikan untuk layar yang pertama puding regalnya ini benar-benar set dan juga keras lalu mulai masukkan puding coklat di atas puding regalnya jadi masih sama untuk cara nuangnya juga pelan-pelan karena nanti takutnya merusak dari permukaan atas puding regal selain menggunakan gelas takar ini kamu juga bisa pakai sendok sayur ya untuk nuang puding coklatnya jadi perlahan demi perlahan setelah itu diamkan hingga dia set kurang lebih selama 15 sampai dengan 30 menitan lanjut bikin untuk layar yang ketiga jadi aku masukkan 1 bungkus agar-agar plain kemudian tambahkan dengan gula pasir setelah itu masukkan 1 sdm tepung maizena dan juga sejumput garam boleh juga ditambahkan dengan susu kental manis tapi disini aku skip karena aku sudah pakai gula lalu aduk-aduk hingga tercampur rata untuk bahan keringnya kemudian masukkan susu cair dan aduk-aduk lagi hingga tercampur setelah itu mulai naikkan di atas kompor dan didihkan masih sama seperti layar yang kedua karena ini berbahan dasar susu jadi selama masa proses memasak atau merebus puding ini harus selalu diaduk-aduk seperti ini sampai dia matang dan mendidih kemudian diamkan beberapa saat sampai uap panasnya hilang setelah itu pastikan untuk layar yang kedua ini sudah benar-benar set lalu tuang puding susu di atas puding coklat masih sama seperti yang tadi juga jadi untuk cara menuangnya itu perlahan demi perlahan boleh juga pakai sendok sayur, boleh juga pakai seles takar seperti ini setelah itu diamkan selama 1 jam di suhu ruang setelah itu masukkan ke dalam chiller jadi bukan dimasukkan ke freezer ya masukkan aja ke chiller kurang lebih selama 2 jam dan ini setelah 2 jam dan sudah set aku mulai keluarkan dari cetakan dan ini hasilnya puding regal coklat susu sudah siap bisa untuk hampers, bisa juga untuk puding ulang tahun dan juga boleh untuk pudapan sendiri di rumah jadi karena disini aku bikin puding regal coklat susu ini untuk hampers ke temen aku kasih hiasan atau topor happy birthday di atasnya dan siap untuk dikirim gampang kan cara bikinnya? semoga video ini bermanfaat jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan cara klik tombol subscribe klik juga loncengnya like dan juga share resep ini ke semua medsos kamu sebanyak-banyaknya tunggu video selanjutnya dari aku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati